Bismillahirrahmanirrahim Belum berislam, ibu bisa temukan di Quran Surah ke-31 Luqman Dari ayat ke-14 sampai ayat ke-15 Di ayat ke-15 ya Indah sekali Jika ada orang tua berlainan kepercayaan dengan engkau Kau muslim dia bukan Maka jika orang tua mengajak engkau Untuk melakukan kemusyrikan Minta diantar ke tempat musyri Ibadah, minta disaksikan Atau minta diikuti Maka tolak secara lembut yang halus Tapi penolakan itu tidak lantas menjadikan Kita terpisah hubungan Tidak dalam urusan dunia Wasahibuhuma Sahib itu dikata sahabat yang lekat, nempel Maka tempel terus, berikan kebaikan Perhatikan urusan dunianya Mudah-mudahan dengan anda memperhatikan Menyediakan kebutuhannya Bersikap lembut, itu bisa menjadi hidayah Hidayah Ada seseorang Ikut kami belanja Dan Masya Allah Beliau aktif dalam salah satu Saya tidak perlu sebutkan ya Di instansi Dan punya jabatan luar biasa Tidak-tidak berubah Sikapnya Sikap ibadahnya maksudnya Alhamdulillah Jadi senang ke masjid Senang ayatika Senang baca Quran Macam-macam Bapak ibunya protes Siapa ini yang telah berubah kamu Sikap kamu kok jadi begini Masya Allah Kalau tidak bisa selesaikan Saya yang terubahan Dan datang Kami sampaikan Bersikap lembut Baik Terima Kemudian balas Dengan tutorial yang baik Mereka marah Kamu senyum Mereka membentang Masya Allah Anda bisa memberikan kelembutan Memperhatikan Dampingi Maka dilakukan itu Bahkan karena Allah Ibunya oleh Allah Dibuat sakit Pergi ke rumah sakit Dan anak ini yang hanya mendampingi Dibalik ke padatan tugas Didampingi Dilihat Dicukupan kebutuhannya Dicari Apa yang terjadi Allah Tiba-tiba bapaknya melihat Masuk dengan kelembutan Mulai lembut Mulai berubah Bahkan bapaknya pertama kali Kemudian mulai berubah Penampilannya Ke masjid Yang macam-macam Terakhir ibunya Dan indahnya Kadang-kadang Mendapatkan kebaikan itu Tidak seketika Lalu kita diundang Makan bersama Datanglah keluarga besarnya Bapaknya Ibu Istrinya Anaknya Seluruhnya Masuk Kami duduk Ada yang menangis Ada yang diam Masya Allah Makan bersama Dan selalu berada dalam Bauman Al-Quran Tidak harus kita Berada dalam sesuatu yang tidak baik Jangan saling mencelah Saling merendahkan Itu tidak bagus Jadi saat seorang tua Belum baik pun Belum bermuslim Perlakukan dengan baik Apalagi sudah muslim Maka ayatnya pindah Di Quran serah ke 17 Ayat 23 Ayat 23 Waqamal Rabbuka Alla ta'budu Illa iya Wabil wani Dairi Ihsanah Ima yabla Ganna Indakal kibar Ahaduhumma Akilahumma Falatakullahumma Kuff Walatalharumma Masya Allah Alla ta'budu Dairi Sama orang tua Sekitar Maka telah mulai Sepuh Belum meninggal Masih sepuh Masih beranjang Masih beranjang Masya Allah Anda dimintakan oleh Al-Quran Jangankan berlaku yang tidak pantas Kita menampakkan ekspresi ketidakso Keadaan itu tidak boleh Tidak boleh Berbuka masa Agak mukul Agak membalingkan Tidak boleh Tidak boleh Sebagai mana mereka selalu tersenyum Saat kita digendong-gendong Maka kita pun dihadirkan suasana Untuk membalikkan keadaan itu Bisa tidak kita tersenyum dalam keadaan itu Saat orang tua menggendong kita Dengan tersenyum Bisa tidak kita gendong orang tua Dalam keadaan tersenyum Dibagikan suasananya Maka yang paling menarik Ketika wafat Kita masih diminta berdoa Yang paling indah Saat seorang tua wafat Hadith Al-Bukhari Di kitab Al-Alamul Mufrad Nomor hadith 40 wafat Posisi di sebelah kanan Paling atas Dari Abu Hurairah Perhatikan Yang dimintakan Duh Dari seorang anak Dimintakan dari seorang anak Yang masih hidup Untuk orang tua yang telah wafat Itu dua Satu Adalah permohonan Ampunan istighfar Istighfar kepada Allah Supaya dosa-dosa Diampuni oleh Allah Yang kedua Adalah doa-doa kebaikan Ad-doa bel-khair Maka mohonkanlah kepada Allah Ini kewajiban kita Seorang anak Bila orang tua Satu di antara kedua Yang telah wafat Yang pertama Mohonkan istighfar kepada Allah Perhatikan dia Hadithnya Takkala seorang anak Memohonkan ampunan Kepada Allah Maka Allah Angkat satu derajat Satu derajat Keadaan orang tua Yang di alam kubur Sehingga dia bertanya Ya Rabbi Ma'abar Tentang saya hadithnya dibikin Ya Allah Apa ini Maksudnya saya belum pernah Dapatkan ini Dari mana Kata Allah Nantikan jawabannya Ini adalah istighfar Yang dimohonkan oleh Anakmu saat ini Untukmu Ini adalah istighfar Yang dimohonkan oleh Anakmu saat ini Untukmu Ketika anda beristighfar Mohon ampunan kepada Allah Tapi syaratnya Anaknya muslim Anaknya muslim Jadi kalau anaknya muslim Anaknya muslim Anaknya muslim Tidak akan nyambung Tidak akan nyambung Karena istighfar itu Hanya berlaku bagi Antara muslim dengan muslim lagi Yang kedua itu Anda mohonkan Supaya mereka mendapatkan Kebaikan di alam kuburnya Kelapangannya Kenikmatannya Masyarakat cahayanya Karena di alam kuburnya itu Kalau hidup kita nyaman Baik Bekalnya cukup Ibadahnya Maka tidak ada keindahan Yang sangat luar biasa Terima kasih